musik 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 asik apa asik apa namanya asik ayam sekalian jualannya dia ute atau saya sakit ternyata material yang yang dan terus selesai mandi selalu liat keren tau gua sekarang mau berbagi sedikit tips gua ngadapin hari valentine dengan budget yang murah jadi ga perlu sampe yang gimana-gimana banget inget, cewek itu ga butuh sesuatu yang mahal tapi dia butuh sesuatu yang romantis romantis bisa juga murah bro jadi ya kalo di pengalaman gua kemarin jadi gua beli ini, lilin yang buat aromaterapi ya ga berapa lah ya, beli 10 dan kita bentuk love ini, kita matiin lampu kita nyalain lilinnya mantap bro, romantis banget jadi gua masakin dia sesuatu makanan lah dan kita diner beli sini, harga pas-pasan dan gua beli, sebentar gua beli jadi konsep gua adalah hotel bintang lima bro jadi gua beli wine yang ga bikin mabuk sih kurang lebih lima persen yang penting kesannya dapat sama gua beli cheese cake cheese cake itu yang mungkin kalo misalnya menurut kalian mahal bisa ganti dengan konello it's okay yang penting sesuatu yang romantis nah setelah makan kita lihat ada speaker puter sedikit lagi-lagi yang romantis bro biar mengenali hati mungkin ini valentine udah lewat bisa dipakai untuk tips tahun depan ya, sampai ketemu di valentine tahun depan bro aslam oke guys, jadi sekarang kita di bisa dipakai enggak tahu apa bacaan cowoknya? ya jesti ini pesen apa? fish and chip tadi kau pesen yang apa? kotitus emas kotitus koto yang di pechip 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 oke guys nah ini fish and quill ala siapa ala yagyu lumayan sih lembut sauce gue pake sauce berbukil lumayan enak jadi punya apa nih tadi fish and quill fish and quill tapi dia kentangnya ditunjukin benceng-benceng lumayan lah makanan lembut oke guys sekarang kita di kelenteng apa sih namanya naga suara bersama wato hehehe jarang-jarang dan hah cibi 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 oke guys jadi kita baru ambil chamsi dan hasilnya sama lima dua lima dua sekarang kita di biara sakyokan aram warta kita sombong kali oke dan lihat sampai kebawah kejalanan panjang sekir bawah masih ada setiap dewa ada gedungnya sendiri ini diku ya itu ruang diku gitu lah dan so sweet enak lah enak lah jadi sekarang kita di wabinaun aku sering kayak gini tok kalau sampe itu aku gak bisa ngomong ini dimana tak perkebunan teh perkebunan teh ya itu maksud aku aku mau ngomong perkebunan teh cuma gak keluar ya begitalah bisa lihat ya a little bit review wah jadi yang tanaman di bawah-bawah ini ini peh semua jadi pada petikin ucupnya bawa pulang tea ya little bit ya little bit jadi seger banget suasana disini mantap buat perputaran udara dalam paru-baru seger oke guys jadi kita habis main Tapsa tapi sendi dulu sendi juga sama cantik ya hehehe dan gua yang kepengkalap yang banyak tau aja jenny ya udah besok gigi hehehe kena cukupnya aduh jadi tadi barusan stroke motor parker gua ilang begitulah prosesnya STNK KTP dan administrasi sepuluh ini suwe suwe jadi kemarin gua ke puncak bahas soal ini buah banggis kata si drivernya si Eddie namanya dia bilang mau banggis itu lah buah kejujuran jadi apa yang ada di bawahnya ini di pantatnya ini berapa kembangnya isinya itu di dalamnya ada berapa gitu jadi mereka itu jujur buah kejujuran tapi kalo gak sama berarti boong iyalah nenek-nenek juga tau kali ya kalo gak sama berarti boong oh kanan gue hahaha usah ngilar ya oke guys kita membuktikan kejujuran di bawah guys 123 pilih kanan tengah kiri kanan pojok kanan pojok kanan ini ya lihat ini berapa berapa tuh 5-5 5 ya oke kita buka bukanya penuh kerasan kok ada udah hamar nah deketin lihat apakah dia jujur 5 ya 3-4-5 wah ternyata dia jujur layak untuk dimakan eh ke makan dulu bo oke lu kok bisa oke ya kok oke aku aku